Pemko Banjarmasin akan melaksanakan program standar pendidikan anak usia dini minimal 1 tahun. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 itu bertujuan untuk meningkatkan wan memberikan pelayanan paut bermutu kepada kakanakan kota seribu sungai sebelum memasuki jenjang sekolah tingkat SD. Pemerintah kota Banjarmasin akan melaksanakan program standar pendidikan anak usia dini paut minimal 1 tahun. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 itu bertujuan untuk meningkatkan wan memberikan pelayanan paut bermutu kepada kakanakan kota seribu sungai sebelum memasuki jenjang sekolah tingkat SD. Dengan dilaksanakannya program tersebut diharapkan dapat meningkatkan dukungan stakeholder terhadap penuntasan paut pra SD wan mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat komitmen penuntasan paut pra SD. Wali Kota Banjarmasin Ipnusina Weyherapat Koordinasi Penuntasan Ikut Paut di Aula Kayu Baimbai Balai Kota Banjarmasin besokan selasa 9 Oktober 2018 berharap kegiatan penuntasan ikut paut minimal 1 tahun pra SD ini bisa menjadi komitmen bersama bagi sebuah stakeholder di Banjarmasin untuk melaksanakannya. Politisi PKS ini pun mengingatkan camat lurah Bunda Paut Kecamatan dan Bunda Paut Kelurahan untuk bersama-sama melaksanakan program ini sehingga penuntasan ikut paut yang sudah menjadi komitmen bersama ini bisa berjalan sesuai dengan diharapkan. Ipnusina menegaskan pentingnya pendidikan paut karena bukan pendidikan alternatif tetapi sudah menjadi amanah dari pendidikan dasar. atas nama pemerintah Kota Banjarmasin boleh menyampaikan keselamatan sukses dan melahan acara lapor koordinasi dan juga sosialisasi terkait dengan penuntasan ikut paut minimal 1 tahun pra SD ini bisa menjadi komitmen bersama bagi kita semua di Kota Banjarmasin. Kalau mulut Insya Allah komitmen saja, apalagi didampingi terus oleh Bunda Paut. Insya Allah komit. Jadi pada kesempatan yang baik ini, mulu instruksikan saja kepada Caman dan Lurah, Bunda Paut Kecamatan dan Bunda Paut Kecamatan untuk sama-sama kita melaksanakan program ini karena bukan tanpa tantangan. Tadi Pak Deddy sudah bisik-bisik di samping sudah banyak sebetulnya di Bajangmasin ini di Paut-Paut tetapi tolong akreditasinya. Kebetulan akreditasinya di sini. Akreditasinya di beliau. Sehingga perlu nanti ditindaklanjuti ke listrik untuk melalui Kadi Paut. Mudah-mudahan bisa ditentaskan ya Pak. Karena ini menjadi komenden bersama, orang kira pendidikan anak usia ini penting. Karena masa kecil anak-anak kita hanya sekali. Tidak mungkin dua kali. Di masa kecil mereka hanya sekali. Pastikan kita mendapati anak-anak kita di usia tubuh kembang dan usia usia mas. Mereka jangan sampai kekurangan kasih sayang, jangan sampai kekurangan bekal-bekal untuk ke depan. Sementara itu Kepainas Pendidikan Banjarmasin Totok Agus Daryanto menyatakan peraturan baru dari pemerintah yaitu satu tahun pra SD adalah sebuah tantangan besar bagi kota seribu sungai ini karena akan menjadi tanggung jawab seberatan pihak. Totok Agus Daryanto pun mempertanyakan kesanggupan untuk menyediakan lainan Paut untuk seluruh anak didik satu tahun sebelum SD. Tentu terutama adalah Bunda Paut Kecamatan dan Pelurahan ini menjadikan tanggung jawab kita. Sanggupkah kita menyediakan layanan Paut untuk seluruh anak didik kita sebelum satu tahun sebelum SD. Tentunya menjadikan tantangan boga-boga nanti ke depan. Sekali lagi saya yakin Kota Banjarmasin bisa melaksanakan ini karena APK kita juga sudah mendekati dari 75. Jadi kita akan kontrol ini jadi 100% berbeda APK-nya. karena kalau anak nanti di tahun ajaran 2019 kalau dia tidak ada ijazah itu oh tahun 2020 karena kita 2019 kan gak mungkin karena dia masih berlangsung jadi tahun 2020 itu untuk masuk SD maka anak harus mempunyai ijazah Paut satu tahun ini malu. Kegiatan yang dihadiri Ketua Bunda Paut Banjarmasin Siti Wasilasta jajaran pejabat lingkup Pemko Banjarmasin di menghadirkan narasumber pejabat dari Kementerian Pendidikan Wan Kebudayaan yaitu Dirjen Paut Dignas Wan Kepala BP Paut Dignas Provinsi Kalimantan Selatan.